Halo semuanya, perimpun kabarnya dulur-dulur KB, dulur-dulur semua apa kabar, selamat sore, apa kabar, ketemu lagi Kali ini udah lama sih saya gak bikin konten tentang English ya, learning English with FAQ Belajar Bahasa Inggris dengan cara yang menghilangkan gitu ya Hari ini Kamis kebetulan 14 Maret 2019, hari yang kebetulan spesial juga Kamis ke-2 di bulan Maret 2019, karena kebetulan besok adalah Jumat yang ketiga di bulan Maret 2019, hari Jumat yang ke-15 Tapi karena mungkin besok saya mungkin ada kesulitan waktu untuk bikin video yang menyenangkan Jadi setelah tadi saya panas banget ya, bereaksi tentang ada pelecehan seksual di sekolah yang viral Terus kemudian Syahrini yang baper ya, nyindir orang dengan arogannya Sekarang kita ke konten yang lebih menyenangkan aja deh Oh iya, orang Indonesia kalau belajar Bahasa Inggris itu biasanya mereka lebih cenderung pakai American English Karena Indonesia ini sejak zaman Orde Baru itu kayak American Obsessed Terobsesi dengan semua yang berbau Amerika Jadi selalu aja orang itu, kamu kalau sukses itu kamu bisa sekolah di Amerika Atau kamu bisa kuliah di Amerika, tinggalnya di Amerika Di sini saya mau bilang ya, kalau Amerika Serikat itu bangsa yang munafik sebenarnya Makanya orang Indonesia munafiknya sama dengan orang Amerika Munafiknya sama Hari ini dia bicara A tapi dia melakukan tindakan Z Kayak gitu Tapi nanti itu akan saya bahas munafiknya orang Amerika yang ditiru oleh orang Indonesia di waktu yang lain Ini sekarang konten yang menyenangkan dulu Nah sekarang saya bakal ajarin anda How to, ini banyak banget dari sekian tahun udah pertanyaan ini Nyasar itu ke saya Gimana caranya biar Bahasa Inggris itu bagus ya Sekarang saya akan ajarin anda British English Kenapa British English? Tadi kan saya udah bilang dalam The Great British Assumptions Anda nonton dulu tuh The Great British Assumptions yang isinya adalah Asumsi-asumsi orang terhadap orang Inggris maupun negara Inggris secara keseluruhan Jadi stereotipnya orang memandang negara saya Inggris Ataupun orang-orang Inggris itu saya buat di situ Nah tadi kan saya singgung ya Perbedaan American English dengan British English Ibarat itu kayak Jawa, bahasa Jawa aja nih Kalau American English itu bahasa Inggris yang ngoko, kasar Makanya kalimat-kalimat yang istilahnya gahol ya Yang ditiru sama anak-anak di Indonesia itu sayangnya itu kalimatnya Itu kalimat kasar, itu kebaikan asarnya dari Amerika Karena bahasa Inggris Amerika tuh kasar Jadi kalau Jawa itu bahasa Inggris in English itu jou on ejo noko, kasar Sedangkan kalau bahasa Inggris British ya Bersia界 bahasa Inggris in English oh nå joko mo, alus Kalau bahasa dianalogikan ke bahasa Jawa Bahasa Inggris yang logat British itu adalah bahasa yang halus Jawanya itu Jawa halus Karena tadi saya sudah bilang Inggris itu adalah negara yang masih mempertahankan tradisi kerajaan Kalau Amerika Serikat kan sudah menjadi negara republik Ada presidennya, ada DPRnya dan seterusnya Kalau Inggris masih kerajaan Jadi tradisi-tradisinya masih dilestarikan Makanya orang yang merasuk sih, orang Inggris itu sopan-sopannya, halus-halusnya Enggak sih, tergantung kepada orang-orangnya Tapi kalau Anda main ke Scotland, ya Anda main ke Scotland mungkin Anda akan ketemu Ya, tapi kalau di England itu relatif Biasanya kalau orang di kota besar cenderung arogan Ya, main di kota-kota besar kayak London, kemudian Birmingham, di Manchester itu biasanya orang yang lebih arogan Tapi kalau orang yang di kota kecil kayak Coventry Lancaster, Durham, Newcastle, ya Portsmouth, Kota Pelabuhan, Southampton itu biasanya orang yang lebih Atau, ya di daerah pedesan kayak Herefordshire, Berkshire, Yorkshire Ya, Essex, Kent, dan seterusnya itu biasanya orang-orang yang lebih sopan Oke, British English ini ibaratnya kalau di analikin ke bahasa Jawa itu Komo Ya, Inggris yang komo tenang gitu loh Halus, halus banget Makanya jarang, makanya kalau Makanya pemilihan katanya itu juga harus hati-hati Nah, sekarang Berapa lama sih orang bisa lancar bahasa Inggris? Saya punya sedikit data dari Cambridge, ya Dari CEFR, ya Kan level bahasa Inggris itu kan ada 4, ya A1 itu paling dasar Kemudian A2, nah untuk mencapai A2 itu butuh sekitar 300 jam belajar Setiap hari Nah, sedangkan kalau kepengen tinggal di Inggris Itu harus minimum itu mencapai B1 Ya Istilahnya tuh B1 tuh kelas Udah levelnya tuh menengah atas Bukan intermediate Ya, menengah atas Tapi mid-high Gitu loh Nah, untuk mencapai level mid-high atau B2 Itu butuh 500-600 jam Belajar bahasa Inggris dan membiasakannya Kalau untuk mencapai level B1 Itu sekitar 400-500 jam Nah, kalau untuk fluent Yang level tertinggi C2 Itu butuh waktu sekitar 1000-1200 jam belajar Dan itu harus dibiasakan 1000 jam, 1200 jam itu hitung sendiri Berapa bulan, berapa tahun Itu hitung sendiri Ya, dan itu harus setiap hari dibiasakan Supaya Tidak hilang Gitu Supaya gak hilang Ininya Aksennya Dan Karena bahasa itu Karena berlatih bahasa Itu keterampilan Cuy Bukan science Bahasa itu bukan Apalagi bahasa Inggris ya Bahasa Inggris itu bukan seperti IPA Bukan seperti kimia Biologi Fisika Matematika Yang ada rumus-rumusnya Bukan seperti Kita akuntansi Atau manajemen keuangan Yang ada hitung-hitungannya Enggak Tapi bahasa itu Ada sebuah keterampilan Dan keterampilan itu harus diasah Supaya gak lupa Nah, untuk mencapai fluent English Itu C2 Saya ulangi lagi Itu butuh 1000 sampai dengan 1200 jam belajar Dalam seumur hidup Nah, itu berapa lama Hitung sendiri Gitu Itu kalau mau fluent Nah, sekarang saya ajarkan Anda British English Logat standar aja dulu RP Aksen Kenapa RP Aksen? Karena Orang banyak berasumsi Ah, British English Emang British English Ya, British English Apa tuh RP atau apa Gak ngerti saya Loh, saya kasih tau Anda ya Di UK itu Aksen bahasa Inggris itu ada banyak Di Inggris aja Tadi kan saya udah bilang Dalam The Great British Assumption Itu logat Setiap daerah Punya logatnya sendiri London Ada logat London Ada logat Cockney Ada logat Mockney Ada logat West London Ada logat Estuary Ada logat Estuary Kemudian ada di daerah tetangga London Ada logat Essex Ada logat Berkshire Itu logat di pedesaan dekat London Ada logat Manchester Ada logat Merserside Ada logat Liverpool Ada logat Bramie Birmingham Ada logat Yorkshire Ada logat Hertfordshire Ada logat Sheveld Ada logat Leicester Ada logat Scotland Ada logat Wales Ada logat Irlandia Utara Ada logat Southampton Dan seterusnya Jadi setiap daerah punya logatnya sendiri Nah kalau RP itu Adalah logat standarnya Dan ini lebih mudah dipelajari Karena banyak orang UK Ngomong Inggris Gak banyak sih ya Kalau di UK mungkin Hanya sekitar Berapa persen Cuma sekitar 3 sampai dengan 9 persen Orang UK yang ngomong Pake logat ini RP Accent ini Apa bedanya RP Accent itu Dia itu lebih formal Dia lebih formal Dia lebih posh Yang kemarin Beberapa waktu lalu Saya ingat ya Saya pernah mampir ke Wall Street Acara Wall Street Di Kelapa Gading Wall Street English Di daerah Kelapa Gading Dan itu Mempelajari tentang American English Ya kan Atau American English Kalau untuk Old Fashioned RP Ya Jadi Bedanya Kalau Contemporary RP Dengan Old Fashioned RP Itu kadang-kadang Kalau Old Fashioned RP Kalau RP Yang tua Itu kadang R-nya itu Di ucapkan Kayak tadi American Accent Kalau RP Yang jaman now American Accent Kalau RP Yang jaman old American American Accent Itu Udah Udah Tauan bedanya kan Jadi gitu teman-teman Dan saya minta Kalau misalnya Saya buat ini lanjutannya Belajar British English Dengan saya Kalau misalnya Saya buat ini Setiap Beberapa waktu Sekali Saya minta Tolong teman-teman Latihan di rumah Latihan setiap hari Karena ini penting Saya ingin memperkenalkan Karena gak banyak orang Yang mengajarkan British English ini Secara gratis Anda kalau mau belajar British English Anda harus ke Kelasnya British Council Ya Masalah Lu di kamar Ada Kamar Adanya Hidup gak? Enggak Masalah Selamat datang Masalah 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 Lagi syuting Nah Kalau Kamu Belajar British English Di British Council Di kelasnya British Council Itu mahal Puluhan juta Keluar Nah ini Jarang ada yang Ngajarin kamu British English Gratis Nah Beruntung Kamu ketemu saya Jadi kalau misalnya Saya buat Apa Konten seperti ini English with J.Cost Nanti Tolong Belajar Di rumah Latihan Berulang-ulang Mungkin gak setiap hari Mungkin kalau Ada yang baru Mungkin saya akan Ajarkan kepada Anda Gini Sampai disini Pak Amundulia Ini untuk meningkatkan Keterampilan Anda juga Dan saya akan Saya janji Akan Mengajarkan dengan cara Yang Menyenangkan Dengan bahasa Yang mudah Dimengerti Gitu ya Karena ini penting sekali Kalau misalnya Terutama Anda Pengen Hijrah ke Inggris Atau mungkin Tinggal disana Atau mungkin Ingin kuliah Atau ini disana Jadi Anda gak Gak canggung Ngobrol dengan orang Orang UK Anda bisa Mengimbangi Logaknya Karena kalau Anda Belajar Di kelasnya British Council Itu mahal Bisa puluhan juta Keluarnya Mahal sekali Gitu ya Sampai disini Pak Baik Ada lagi Ada Pertama banget Bagaimana cara Itu tadi Sampai ke Ya makanya Disini kan British Kenapa kok British English Itu Kayak Ini Posh banget They just Lazy Apa They just Lazy To Improving Males orang Inggris itu Untuk memperbaiki Inggrisnya Oh Salah Itu kan Pandangan orang Amerika Gitu loh Orang Amerika kan Orangnya modern Kalau UK kan Masih tradisional Oke Saya bilang Kalau bahasa Jawa Ibaratnya American English Itu kayak Jawa ngoko Kasar Kalau bahasa Inggris yang British Itu ibaratnya Jawa kromo Alus Ini bedanya Jadi Sehariannya Lebih sopan Orang Inggris itu Sangat memperhatikan Etika Dan mannernya Karena Terpengaruh oleh Tradisi kerajaan Nah sekarang Saya akan Beri beberapa Contoh Contoh singkat Aja British English Yang logat RP Kenapa RP Karena RP Ini Menyatukan RP Ini yang Paling mudah Dipelajari Dan RP RP Ini lebih mudah Dipelajari Dan Ini standar Karena Kalau Anda belajar Logat Logat Cockney Logat Mockney Logat West London Logat 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 Ribat Nanti Ribat Kok logat Ini beda Logat Ini beda Dari yang Saya pelajari Kaget Saya Saya pikir Bahasa British English Itu cuma Satu Tahunya Banyak Makanya Saya beri Anda RP Accent Yang paling Basic BBC English Juga bisa Disebut BBC English Oxford English Queen The Royal English Karena dipakai oleh Keluarga Kerajaan Atau Post English Karena memang Ini formal Ini yang Saya ajarkan Kepada Anda Jadi Saya minta Tolong Setiap Saya buat English With J.Cos Oke Dengan RP Accent Berlatih RP Accent Makanya Berlatih Terus 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 Berlatih Di rumah Oke Sekarang Saya Sesi Pertama Ini Saya akan Berikan Kepada Anda RP Accent Yang Ringan Ringan Dulu Ya RP Accent Yang ringan Ringan Dulu Nanti Di sesi Berikutnya Nanti kita Akan Nanti kita Akan Belajar RP Accent Atau Posh British Accent Apapun Itu Namanya Nah Oh ya Satu lagi Perbedaan British Dan American English Di Beberapa Kalimat Kalau Di logat RP Ada Kalimat Yang T T Contoh T T Diucapin Ya Misalnya Misalnya Kayak Tutorial Oke Ikuti Saya Tutorial Tutorial Kalau di American English Jadinya Begini Tutorial Ada T Jadi Kayak Dibaca Ke C Tutorial Misalnya Yang Yang Kedua Ada Yang T Berbunyi Ya Contoh British Ini Logat UK Kalau di Logat US Jadinya British T Nya Samar Jadi Dibacanya Seperti kita Huruf D British T Nya Samar Tapi Kalau di Logat UK Jadinya British Ikuti Saya British 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 Ikuti Saya Kalau Logat American British 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 Udah Paham Ya Tapi Yang Paling Mendasar Adalah Penggunaan A Di Beberapa Kalimat Kalau Di American Aksen A Itu Menjadi Menjadi E Menjadi E Ya Kalau Di British English Itu Jadi Contoh Saya Boleh Ikutin Saya Kan 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 I Kan I Kan Gitu Ya I Kan Latihan Lagi Nanti Latihan Kalau di Logat American Jadi I Can I Can I Can Itu Jadi E Jadi E Gitu Ya Seperti E Gitu Jadi I Can I Can Gitu Misalkan Contoh Kalimat Sederhana Aja I Can Do I Can Do This Thing For You I Can Do This For You American English Ya Kalau Di British Jadinya Begini I Can Do This Thing For You Beda Kan Latihan Ya Can 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 Itu Yang Positif Kalau Ada Not Can 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 Itu British Sekarang American Jadinya Begini Can 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 Cannot Gitu Atau Can Can Sekali lagi Can Lagi Sekali lagi ya Can Gitu I Can I Can Do It I Can Drive For You I Can Drive This Car Gitu Beda 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 Cannot Can Gitu Beda Ya Kalau Di British English Kalimat Simple Aja Oh Sorry Sir I Can't Drive That Lorry For You A Ketemu Lagi That A nya Dibaca Tetap A Kan That A Gitu Sama Kayak Can Atau Can A nya Tetap Dibaca A Sama Seperti Kita A Dalam Bahasa Indonesia Kalau di American Jadi That Jadi That That That's Good That Sounds That Sounds Good For You That Sounds Good That That Singer Is Awesome Itu Di American Jadi That 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 Satu Kali lagi That Gitu Kalau di UK Jadinya That That's The Right Answer Nah Ketahuan Kan A Lagi Nah Sekarang Saya Belajari Vokal Dulu Vokal Arti Dulu Ya A A Tadi Sudah Huruf T Kemudian Sekarang A Ini Yang Paling Beda Bange Antara British Dan American Aksent Dari Huruf A Oke Answer Jadi Answer Itu Di UK Kalau Di Amerika Jadinya Answer Jadinya Answer Ya Kalau Di UK Jadi Answer Gitu Nah Kalau Ini Dan Balik Jadi Ant Kalau Di UK Jadinya Ant D D Dibaca Ya Ant Nanti Dalam Waktu Kita Bahas Soal D Dalam R Aksent Sekarang Kita Fokus Di A Tadi T T Sudah Sekarang A A Sekarang Ant D D D Dibaca Ant Dia Dibaca Ikut Saya Ant 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 Satu Kali Lagi Ant Kalau Di Amerika Jadinya Ant 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 D Nya Ilang D Nya Tidak Dibaca Jadi Kita Seperti Baik Huruf E Dan N N N N N N Misal Seperti Ini Satu Kali lagi N Kalimatnya Seperti Ini Misalnya My House My House Sits Next To The House Number 23 And 24 25 25 Selas Ya Itu bedanya Kalau di Amerika Kebanyakan huruf T Itu dibaca Seperti C Dibaca Seperti huruf C Kita Ngomongnya Seperti huruf C Kita Di 24 25 Jadi C T yang pertama Jadi C Jadi C T yang kedua Ilang Atau Sama-sama 24 20 20 22 Ya 22 Jadi Double C Dibacanya Kalau Di British Jadinya 22 23 23 24 25 T T Tetap Ada Jadi T Sama Seperti Kita T T Seperti Itu Paham Ya Teman-teman Nah Kalau Di UK Tadi Kan Ngomongin And Ya Contoh Kayak Gini Ya Saya ulang Satu Kali Lagi My Car Park Next To Rolls 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 Phantom And Bentley Pencil Emulsion Aku Minum Dulu Ya Soalnya Ini Energy Consuming Oke Kemudian Ragi Itu Jadi Tapi Kalau Mau Beneran Menghubungkan Kalimah Ada Triknya Contoh Seperti My Car My Car Park Next To Rolls 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 Bentley Rolls Itu Namanya Conjunction Ya Anda bisa belajar Dengan yang lebih Expert Dari itu Saya hanya Ngajarin Yang Basic Dulu Nanti Kalau Ada Waktu Kita Belajar Masalah Conjunction Menghubungkan Vocal Conjunction Sampai Situ Anda Paham Ya Ini Jadi Ruf T Dan Ruf I Ruf I Udah Jelas Ya Jadi Kalau Di American English I Itu Di Beberapa Kasus Jadi I Ada Sejarah Misalnya Kecuali Mungkin Beberapa Kayak Car Car Itu Sebenarnya Dari UK Kalau Amerika Kita Bilang Automobile Atau Car Juga Bisa Tapi Bukan Care Car Tetap Car Karena Itu Dari Inggris Serapan Di Amerika Tapi Kalau Mostly Kebanyakan Kasus Misalnya A Itu Diucapkan Dalam Kapasitas Sebagai Vokal Selain Dalam Mostly Itu Akan Jadi A Kalau Di UK Itu Tetap A Nanti Saya Beri Contoh Scotland Di Amerika Di Scotland Di UK Wales Wales Di US Jadi Wales Beda Kan Nah Itu Jadinya Sekarang Anda Mungkin Sudah Paham Nanti Kita Akan Belajar Dalam Teknik Teknik Menguasai Bahasa Inggris Yang Lain Jadi Berlatih Berlatih Dan Berlatih Anda Bisa Cari Di Youtube Video Video Belajar Bahasa Inggris Jangan Logat Indonesia Tapi Logat Bahasa Inggris Yang Autentik Kalau Anda Mau Belajar British English Carilah Youtube Learning British English Atau Aksinya Apa Yang Anda Mau Cari Dulu English Language In England Nanti Saya Beritahu Anda Link Yang Bisa Menjadi Referensi Anda Untuk Belajar Saya Misalnya Nanti Saya Kasih Link Dari Wikipedia Bahasa Inggris English Language In English Language In England In England Nanti Saya Kasih Dulu Anda Mau Master Yang Mana Kalau Mau Lebih Dalam Tentang RP Nanti Saya Kasih Referensinya Dan Cari Di Youtube RP English RP English Cari Di Youtube Nanti Anda Banyak Berlatih Disitu Banyak Listening Nanti Kita Ketemu Lagi Dalam English WCOS Dalam Waktu Yang Lain Ya Jadi Triknya Itu Latihan Terus Setiap Hari Gak 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 Bicara Bicara Sendiri Dan Usahakan Cari Mitra Atau Temen Yang Mau Menjadi Mitra Anda Berlatih Bahasa Inggris Tanpa Di Judge Salah Benernya Bukan Tanpa Di Judge Maksudnya Itu Dikoreksi Diajarkan Benar Salahnya Yang Mana Jadi Hitung Bisa Belajar Bah Belajar Bareng Dan Ingat Yang Terpenting Dibiasakan Oke Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kita Dalam English With J. Course Mungkin Kita Ketemu Lagi Dalam English With J. Course Dengan Materi Yang Lain Tips Lagi Dari Saya Kita Jangan Terlalu Berpaku Pada Grammar Ya Yang Penting Latihan Dulu Masalah Grammar Nanti Kita Akan Bicara Nanti Dalam English With J. Cross Oke Atau Masalah Perbedaan Antara British Atau American English Kalimatnya Atau Katanya Nanti Kita Akan Bicara Lagi Di Waktu Yang Lain Ya Sampai Disini Banyak Baca 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 Buku Bahasa Inggris Banyak Denger Lagu Bahasa Inggris Itu Bagus Untuk Melatih Banyak Baca Dan Anda Akan Cari Tahu Banyak Harus Banyak Cari Tahu Artinya Nanti Lama Lama Bisa Masalah Grammar Nanti Dulu Nanti Kita Bicara Lain Waktu Ya Jangan Terlalu Berfokus Pada Grammar Kalau Dalam Suasana Yang Non-formal Suasana Santai Grammar Itu Gak Penting Tapi Kalau Anda Dalam Suasana Yang Formal Dalam Suasana Yang Resmi Baru Grammar Itu Akan Dipakai Nanti Kita Juga Akan Belajar Formal English Terima Kasih Jangan Lupa Latihan Di Rumah Setiap Hari Biasakan Nanti Kita Ketemu Dalam Materi English With J.Cos Yang Lain Have A Good Day Bye 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 selamat menikmati